Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan otomotif channel tren ya lagi santuy dia biarin dulu dia lagi santuy, jangan kita ganggu ya saya berhadapan dengan Yamaha Aerox warna kuning ya Yamaha Aerox ini dengan cc 155 cc dia keluaran motor dari produksi Yamaha ya motor ini keluarga dari Maxi NMAX Lexi sama Aerox dengan tampilan yang sporty dibalut dengan roda yang besar shockbacker belakang juga pakai tabung ini agar supaya motor ini suspensinya halus minim ketaran stabilis sernya maksimal ya oke dengan tampilan lampu rem yang hanya sedikit saja sedikit saja dengan bentuk body yang sporty habis sangat runcing seperti ini tampilannya belakang ini cc nya 155 sudah ABS untuk pengeremannya pelaknya sudah pelak crashing dengan warna pelak warna hitam motor ini banyak digemarin oleh orang-orang yang ingin punya metik tapi yang gede ya cc gede ya dari sisi apa ya kenyamanan motor ini memang sudah pasti nyaman sudah pasti bertenaga bensinnya pun sudah pasti agak sedikit di atas rata-rata kelebihannya motor ini enggak pegel enggak lelah untuk jarak jauh tempat duduknya juga serasa tempat duduk apa ya beda dengan motor kelas di bawahnya lebih rilek tenaga lebih dapat karena 155 cc pastinya ya pengereman pastinya dia karena dengan tipe ABS pasti lebih agresif dan lebih patem seperti itu motor ini sisi kelebihannya banyak untuk bahan bakar dia di bagian depan tidak perlu berdiri atau beranjak dari tempat duduk sisi kelebihannya itu lagi untuk bawa barang juga di belakang joknya dia rata jadi motor ini siap bawa barang banyak seperti itu untuk jarak jauh juga untuk jalan yang berlubang tentunya jangan begitu memikirkan jalan yang berlubang karena motor ini bannya gede pasti motor ini nyaman di tempat jalan yang berlubang pun karena bannya gede tapakannya gede kayak gitu ya untuk harga harga motor ini pasti di atas rata-rata lagi karena cc gede banyak kelebihannya udah ABS pasti dia lebih mahal lagi kalau untuk harga ya kekurangannya motor ini belum kilas tipe yang ini tipe yang lainnya ada yang kilas yang di hadapan saya ini dia belum kilas oke tipe kekurangannya lagi harga jualnya karena apa kita baca dari rumah produksinya itu ngaruh ya kekurangannya tapi kelebihannya tadi udah saya sebutin lebih banyak kelebihannya dari kekurangannya ya oke ya untuk di modif lebih oke lagi lebih gampang karena motor ini udah gede utangkurangannya udah padat jadi kalian tinggal ubah satu sisi sudut aja udah pasti oke seperti itu abannya ini udah tubeless suku cadangnya ini banyak delernya juga banyak di tiap daerah juga ada seperti itu kalau orang yang sudah berkeluarga ya untuk bawa anggota keluarga juga masih bisa di bagian depan ya kecil tengah seperti itu agak sporty nggak terlentang banget kayak yang 150 cc lainnya ya ini tergolongnya sporty motor yang ini kayak style balap gitu ya kayak gitu banyak kelebihannya banyak kelebihannya jadi aerok sendiri ini memang dia pasarnya udah jangan diragukan lagi fitur-fiturnya juga dia udah umpulan ya dari sisi-sisi pijakan sisi-sisi apa juga lagi santuy lagi dia iklan dulu berarti iklan dulu jangan diganggu kasihan ya warnanya kuning tapi kalau untuk warna semua nggak ngaruh untuk warna warna itu selera kembali lagi ke selera kalau untuk warna nggak bisa diperasakan kalau untuk warna ya seperti itu shockbackernya shockbackernya 2 otomatis ini diajak miring kanan-kiri dia udah stabil karena 2 beda dengan shockbackernya 1 pasti agak membuang membanting kalau shockbacker 1 ya seperti itu aerox 155 cc warna kuning ya seperti ini jadi ini referensi bagi kalian yang ingin metik yang 150 cc ke atas ya aerox solusinya komunitasnya lumayan bertahan ada aerox ini untuk apa ya perawatan mencuci asal-asalnya atau apa ya terguna simple karena bodinya sedikit banget celah-celah juga nggak ada semua terbungkus tuh kolong-kolongnya juga tinggi tangan siapapun masuk ke situ untuk kebersihan jadi motor ini gampang untuk dibersihkan seperti itu 155 cc ya sudah blue course udah ada tabungnya untuk subvensi belakang bannya udah tubeless udah gede tapakannya IBS subvensi